Begitu pria berjubah putih itu muncul, semua kultifator di jalan menutup mulut mereka dengan patuh. Bahkan Master Pavilion Pil Segudang pun tidak bisa berkata apa-apa. Jelaslah bahwa pria berjubah putih itu memiliki latar belakang yang kuat dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Gelang diok misterius 10.000 tahun telah hancur. Itu salahku dan tidak ada hubungannya dengan temanku. Bai Suankong menatap pria berjubah putih itu dan mengerutkan kening. Aku tidak bisa mengeluarkan gelang diok misterius 10.000 tahun. Karena aku tidak bisa menggantinya dengan batu roh kekacauan, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Bai Suankong jelas tidak bisa mengeluarkan gelang diok misterius 10.000 tahun. Karena itu salahnya, tentu saja dia tidak akan menyalahkan Feng Wuchen. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah mengembalikan gelang diok misterius 10.000 tahun ke keadaan semula dalam waktu tiga hari dan aku tidak akan berdebat denganmu. Yang kedua adalah mati. Pilih satu, kata pria berjubah putih itu dengan dingin. Saya pilih yang pertama, kata Feng Wuchen. Pria berjubah putih itu melirik Feng Wuchen dan menyerahkan gelang yang rusak itu kepada Feng Wuchen. Aku dari sekte kaca berwarna kekacauan. Jika kau tidak dapat mengembalikan gelang diok misterius 10.000 tahun dalam tiga hari, aku tidak peduli di mana kau bersembunyi. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan hidupmu. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Pria berjubah putih itu tentu saja punya cara untuk memulihkan gelang diok misterius 10.000 tahun, tetapi dia tidak berencana membiarkan Feng Wuchen dan Bai Suankong pergi. Harta karun yang sangat berharga itu telah hancur. Bagaimana mungkin hal itu dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikannya? Tuan muda, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimana jika mereka benar-benar dapat mengembalikan gelang itu? Seorang murid bertanya dengan cepat. Tanpa seorang alkemis dari alam Kaisar Chaos, mustahil untuk memulihkan gelang diok misterius 10.000 tahun. Di mana mereka bisa menemukan seorang alkemis dari alam Kaisar Chaos? Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin. Jelas, apapun pilihan yang dipilih Feng Wuchen, mereka akan mati. Setelah pria berjubah putih itu pergi, Bai Suankong mengganti kerugian pada pavilion pil segudang dan pemilik toko lainnya. Saya benar-benar minta maaf. Bai Suankong meminta maaf lagi. Harus diakui bahwa Bai Suankong sangat bertanggung jawab dan tidak menindas orang lain. Kesalahan adalah kesalahan dan tidak perlu dijelaskan. Aduh, Pak Tua, aku tidak tahu harus berkata apa. Master pavilion pil segudang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Master pavilion miriat pil, aku tahu bahwa gelang diok mendalam 10.000 tahun tidaklah sederhana. Berusahalah untuk memikirkan cara, kata Bai Suankong tanpa daya sambil tersenyum pahit. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, gelang diok misterius 10.000 tahun adalah harta karun ajaib yang kuat yang dapat menyerap energi spiritual untuk kultivasi. Jika kamu ingin memulihkannya, kamu memerlukan setidaknya seorang alkemis alam Kaisar Primal Chaos. Jika tidak, mustahil untuk memulihkannya. Apa, seorang alkemis tingkat Kaisar Primal Chaos? Para pembudidaya di jalan tercengang. Bai Suankong tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, sungguh malang. Aku akan mati juga. Di mana mereka bisa menemukan alkemis setingkat Kaisar Kekacauan? Tuan Pavilion Miriat dan, apakah Sekte Kaca berwarna Chaos sangat kuat? Feng Wuchen bertanya. Yang terkuat di Stellarsky Domain. Bagaimana menurutmu, Master Pavilion Miriat Pil tersenyum pahit? Bai Suankong tersenyum getir, Saudara Feng, Sekte Primal Chaos Glice adalah kekuatan Transcendent di wilayah Primal Chaos. Kekuatan mereka berada di luar imajinasimu. Justru karena kekuatan Sekte Kaca berwarna kekacauan primal yang mengerikan itulah Tuan Muda Liuli tidak takut Feng Wuchen dan Bai Suankong melarikan diri. Tidak sulit bagi kekuatan yang begitu mengerikan untuk memburu mereka berdua, sekalipun seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Apakah kekuatan di balik Pavilion Pil segudang memiliki seorang alkemis tingkat Kaisar Kekacauan? Feng Wuchen bertanya lagi. Kekuatan di balik Pavilion Miriat Pil tidak dapat mengundang seorang alkemis yang begitu kuat. Bahkan jika mereka mengenalnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Penguasa Pavilion Miriat Pil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Feng, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak hanya melukaimu, tetapi aku juga membuatmu menderita. Bai Suankong berkata dengan canggung. Dia merasa bersalah terhadap Feng Wuchen. Bagaimanapun, rangkaian kejadian ini disebabkan oleh Bai Suankong. Tuan Pavilion Pil segudang, apakah kau mengenalnya? Feng Wuchen bertanya. Pak Tua tidak mengenalnya. Hanya ketua Aula dari pasukan di belakangnya yang mengenalnya. Namun, Pak Tua tidak dapat membantu. Penguasa Pavilion Pil segudang menggelengkan kepalanya dan berkata. Penguasa Pavilion Miriat Pil hanyalah seorang penguasa Pavilion kecil. Dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Master Aula dari pasukan di belakangnya untuk campur tangan. Saudara Feng, pergilah dulu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin melibatkanmu. Bai Suankong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berencana untuk bertanggung jawab sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita ditakdirkan? Lagi pula, akulah yang merusak gelang giok itu. Aku juga ikut bertanggung jawab. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bai Suankong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen melanjutkan, ayo kita pergi dan temukan alkemis tingkat kaisar kekacauan. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita semua akan mati. Sekalipun kita menemukannya, dia mungkin tidak akan menolong kita. Bai Suankong mengangkat bahu dan tersenyum pahit. Seorang alkemis tingkat kaisar kekos memiliki status yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengundangnya. Feng Wuchen dan Bai Suankong mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Melihat Feng Wuchen dan Bai Suankong pergi, penguasa pavilion pil segudang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Liuli tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Gelang giok mistik 10.000 tahun adalah simbol status. Jangankan menghancurkannya, orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya. Mengapa Tuan Muda Liuli membiarkan mereka pergi? Mereka hanya bisa berkata bahwa mereka tidak beruntung. Seorang tetua menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen dan Bai Suankong datang ke Stellarski Domain. Mereka tidak mengenal tempat itu dan tidak tahu di mana menemukan seorang alkemis yang kuat. Mustahil menemukannya dalam tiga hari. Saudara Feng, di mana kita bisa menemukan seorang alkemis yang hebat? Setelah meninggalkan kota Stellarski, Bai Suankong menatap Feng Wuchen dan bertanya. Aku tidak tahu. Mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah. Jika tidak berhasil, kita dapat menemukan sesuatu yang lain untuk ditukar dengannya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak khawatir. Gelang giok mistik 10.000 tahun adalah harta yang sangat berharga. Apa yang bisa mereka gunakan untuk menukarnya? Sekte kaca berwarna keos sangat kuat. Jika mereka tidak memiliki harta yang cukup kuat, mereka tidak akan tertarik. Melihat Bai Suankong, Feng Wuchen bertanya. Fraksi di belakangmu seharusnya tidak sederhana. Bukankah kamu memiliki seorang alkemis yang kuat? Ini, Bai Suankong ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia tersenyum pahit dan berkata, di mana saya bisa menemukan seorang alkemis yang kuat? Setelah Feng Wuchen dan Bai Suankong pergi, dua orang dari pavilion pil segudang tiba. Keduanya telah mencapai level kaisar kekacauan. Mereka sangat kuat. Apa yang kalian berdua butuhkan? Ramuan atau tanaman herbal? Master pavilion pil segudang bergegas menyambut mereka dengan sopan. Salah satu dari mereka mengulurkan telapak tangannya dan menekuk cakarnya, membentuk sosok energi. Master pavilion pil segudang, apakah orang itu tadi? Orang itu bertanya. Master pavilion pil segudang melihatnya dan langsung mengenali Feng Wuchen. Dia buru-buru berkata, benar sekali. Dia adik kecil itu. Sosok energi itu adalah Feng Wuchen. Terima kasih. Keduanya mengucapkan terima kasih dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Master pavilion pil segudang mengerutkan kening dan berkata, keduanya tidak sederhana. Kepala pavilion, siapakah mereka? Tanya pengurus itu dengan rasa ingin tahu. Master pavilion pil segudang mengerutkan kening dan berkata dengan serius, mereka dari Istana Jiwa Surgawi Kekacauan. Istana Jiwa Surgawi Kekacauan, bukankah itu faksi utama di bawah Chaos Divine Palace? Ekspresi pengurus berubah. Dia begitu ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Master pavilion pil segudang berkata dengan serius, Tuan Muda Liuli, saya khawatir Anda dalam masalah. 3872 Keduanya adalah ahli dari Chaos Heavenly Soul Hall. Setelah Chaos Divine Hall memberi perintah, semua faksi utama mengetahui identitas Feng Wuchen. Mereka juga melihat Feng Wuchen secara kebetulan. Mereka tidak yakin, jadi mereka harus memastikannya. Ketua Balai, kami telah memastikan bahwa itu adalah Ketua Balai Muda Chaos Divine Hall. Ketua Balai Muda memiliki konflik dengan Ketua Balai Muda Chaos Colored Glass Sec. Salah satu dari mereka melapor dengan hormat. Sekte kaca berwarna kekacauan. Di aula utama Chaos Heavenly Soul Hall, Hallmaster mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka segera menyampaikan rincian kejadian tersebut. Mata Chaos Heavenly Soul Hallmaster berkilat dingin. Dia berkata dengan dingin, mereka punya nyali untuk menyinggung yang Hallmaster. Sekte kaca berwarna kekacauan pasti sudah lelah hidup. Kekuatan Sekte kaca berwarna Chaos memang mengerikan, namun itu hanya ada di Stellarsky Domain. Di mata Chaos Heavenly Soul Hall, Sekte kaca berwarna Chaos bukanlah apa-apa. Ketua Balai, apa yang terjadi? Tanya salah seorang tetua. Master Aula Jiwa Surga berkata dengan suara rendah, Master Aula Muda Aula Ilahi Kekacauan sedang berselisih dengan Master Aula Muda Sekte kaca berwarna kekacauan. Apa? Tuan Muda Hall ada di Stellarsky Domain. Para tetua dan Eselon atas terkejut. Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan berkata dengan garang, Sekte kaca berwarna Chaos sungguh berani. Jika Tuan Muda Balai kehilangan sehelai rambutnya, Sekte kaca berwarna kekacauan akan lenyap. Saya akan segera melapor kepada Tetua Agung. Kata Kepala Aula Jiwa Surga dengan serius. Dia segera mengirim pesan kepada Kaisar Surga Wikuno. Ketua Balai, Tuan Muda Balai hanya punya waktu tiga hari. Haruskah aku pergi ke Sekte kaca berwarna kekacauan untuk memperingatkan mereka? Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Tetua Agung telah memerintahkan bahwa kita hanya perlu mendukung Tuan Muda Aula. Kita tidak dapat mencampuri urusan Tuan Muda Aula. Setelah tiga hari, kita akan bertindak sesuai dengan situasi. Jawab Tuan Aula Jiwa Surga. Baik, Tuan. Jawab sebuah suara penuh hormat. Setelah meninggalkan kota Stellarsky, Feng Wuchen dan Bai Suankong mulai mencari alkemis kuat di domain Stellarsky. Setelah sehari, mereka mendatangi banyak vaksi utama, tetapi tidak ada satupun alkemis dari alam kaisar kekacauan. Mereka bahkan diusir dan tidak disambut sama sekali. Mereka tidak bisa merasakan kekalahan. Paling-paling, mereka adalah alkemis tingkat Chaos Overlord. Bahkan jika mereka ingin membantu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alkemis yang kuat, tidak peduli di dunia mana, jumlahnya sangat sedikit dan diminati. Masih ada dua hari lagi. Aku khawatir kita tidak akan dapat menemukannya. Saudara Feng, kita sudah mati. Bai Suankong berkata tanpa daya. Dia sudah memutuskan untuk menyerah. Mungkin hanya ada beberapa Chaos Tier Krealem Revinemen Master di Stellarsky Domain. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, masih ada dua hari lagi. Bukankah ada kekuatan besar lainnya? Tidak perlu terburu-buru. Mungkin hanya Feng Wuchen yang bisa mengucapkan kata-kata optimis seperti itu. Kalau orang lain, mereka pasti sudah takut sampai-sampai lari menyelamatkan diri. Huh, terserahlah. Kalau aku mati, biarlah. Bai Suankong mendesah tak berdaya. Dia sama sekali tidak melihat harapan. Sepuluh menit kemudian, Feng Wuchen dan Bai Suankong tiba di Sekte Dewa Pedang Kekacauan di Domain Stellarsky. Sekte Dewa Pedang Kekacauan juga merupakan kekuatan utama di wilayah Stellarsky. Kekuatannya hanya kalah dari Sekte Kaca berwarna kekacauan. Sekte ini sangat dihormati di wilayah Stellarsky. Roh jiwa ini telah mencapai alam Chaos Tierk. Selain itu, dia sedang dalam tahap pemurnian. Mungkin dia bisa membantu kita. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sudah bisa merasakan roh jiwa yang mengerikan menyebar. Seorang master pemurnian alam Chaos Tierk. Aku tidak mungkin salah. Bai Suankong mengangguk. Namun, begitu dia selesai berbicara, Bai Suankong tertegun. Dia segera melihat ke arah Feng Wuchen. Saudara Feng, kamu juga seorang alkemis. Bai Suankong bertanya dengan kaget. Aku adalah seorang master pemurnian alam abadi Chaos Heaven. Aku jauh lebih rendah darimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen dapat menyembunyikan jiwa rohnya sepenuhnya. Bai Suankong tidak tahu bahwa Feng Wuchen juga seorang alkemis. Bai Suankong juga tidak tahu bahwa meskipun tingkatan alkemis Feng Wuchen tidak tinggi, namun kondisi mentalnya jauh lebih tinggi darinya. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu datang ke Sekte Pedang Ilahi Chaotik? Apakah anda mendapat perintah dari ketua sekte atau para tetua? Seorang murid bertanya dengan sopan. Dia tidak mengusir Feng Wuchen dan Bai Suankong. Bai Suankong menjawab dengan sopan, Namaku Bai Suankong, dan ini Feng Wuchen. Kami berdua adalah alkemis. Kami tidak punya perintah apapun, tetapi ada yang ingin kami tanyakan kepada ketua sekte dan para tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Tunggu sebentar. Seorang murid masuk untuk melapor. Setelah beberapa saat, murid itu keluar dan menangkupkan tinjunya. Pemimpin sekte tidak ada di sini. Para tetua sedang menyendiri. Silakan kembali. Huh, Bai Suankong seperti balon yang kempes. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Ia berkata, Tolong berikan cincin penyimpanan ini kepada tetua yang bertugas memurnikan. Ia pasti akan menemui kita. Bai Suankong menatap cincin penyimpanan itu. Sebagai seorang alkemis, Ia secara alami dapat melihat keunikan cincin penyimpanan itu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Cincin penyimpanan Feng Wuchen tidak sederhana. Ini bukan cincin penyimpanan biasa. Apakah ini cincin luar angkasa? Saya rasa saya tidak salah. Guru telah menyempurnakan cincin penyimpanan dengan aura serupa sebelumnya. Bai Suankong menebak. Nak, aku akan jujur padamu. Tetua agung kita memiliki sifat pemarah. Aku sarankan kau pergi saja. Jika kau membuatnya marah, akibatnya akan tak terbayangkan. Murid lainnya menggelengkan kepalanya. Aku jamin dia akan menemui kita begitu dia melihat cincin penyimpanan itu. Feng Wuchen sangat yakin. Baiklah, aku akan mencobanya. Murid lainnya mengambil cincin penyimpanan dan masuk lagi. Huh, kau akan mendapat masalah jika kau membuat marah tetua agung. Murid itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid yang lain berkata sambil tersenyum, kalian berdua, terus terang saja, meskipun kalian berdua adalah alkemis, tetua agung bukanlah seseorang yang layak untuk kalian temui. Feng Wuchen dan Bai Suankong tidak mengatakan apa-apa. Mereka tampak sangat percaya diri. Perkataan murid itu masuk akal. Alkemis dari alam Kaisar Keos memiliki status yang tinggi. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka. Di pavilion pemurnian seni Sekte Pedang Ilahi Kekacauan, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih sedang berkonsentrasi memurnikan peralatan. Tetua agung, orang itu memintaku untuk membawakanmu sebuah cincin penyimpanan. Dia juga berkata bahwa kau akan menemui mereka setelah kau melihatnya. Murid itu melaporkan dengan hormat. Berani sekali kau. Bukankah sudah kukatakan bahwa tidak seorang pun boleh masuk. Tidak seorang pun boleh mengganggu kita. Suruh mereka pergi. Aku tidak akan bertemu siapapun. Orang tua berjubah hitam itu sangat marah. Murid itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan cincin penyimpanannya jatuh ke tanah. Orang tua berjubah hitam itu melotot ke arah murid itu dan memarahi. Keluar. Ya, murid itu ketakutan setengah mati dan berkeringat dingin. Lelaki tua berjubah hitam itu melirik sekilas ke arah cincin penyimpanan di tanah. Raut wajahnya berubah drastis setelah meliriknya. Tetua agung itu meraih cincin penyimpanan itu dan menghisapnya. Dia berkata dengan kaget, Ini adalah cincin penyimpanan. Kualitasnya sangat rendah, tetapi sangat indah dan tanpa cacat. Jelas bukan dibuat oleh seorang alkemis biasa. Tunggu. Tetua agung itu segera menghentikan muridnya. Tetua agung, aku akan segera mengusir mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka tinggal. Kata murid itu dengan tergesa-gesa. 3873 Siapakah mereka? Tanya tetua agung. Saya tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah Baesuang Kong dan Feng Wuchen dan bahwa mereka adalah alkemis. Murid itu menjawab dengan takut. Biarkan mereka masuk. Nada bicara tetua agung melunak. Murid itu tercengang. Tetua agung benar-benar ingin melihat mereka. Harta karun apakah cincin penyimpanan ini? Itu benar-benar mengubah pikiran sang tetua agung dalam sekejap. Murid itu tidak berpikir panjang dan langsung bergegas keluar. Tetua agung ingin bertemu dengan kalian. Murid itu bergegas keluar dan berkata kepada Feng Wuchen dan Baesuang Kong. Mendengar ini, mata murid-murid lainnya terbelalak tak percaya. Tetua agung benar-benar ingin bertemu Feng Wuchen dan Baesuang Kong. Terima kasih. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Itu hebat. Kita masih punya kesempatan. Baesuang Kong sangat gembira. Dia akhirnya melihat secerca harapan. Silakan ikuti saya. Jangan biarkan tetua agung menunggu terlalu lama. Murid itu berkata dengan cepat dan membawa Feng Wuchen dan Baesuang Kong ke pavilion alkimia. Sebelum Feng Wuchen dan Baesuang Kong tiba di pavilion alkimia, seorang lelaki tua sudah berdiri di pintu masuk. Itu adalah tetua agung sekte pedang ilahi caotik, Ye Kuang Tu. Ye Kuang Tu menatap Feng Wuchen dan Baesuang Kong. Mereka tampak asing. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tetua agung, mereka berdua. Murid itu melapor dengan hormat lalu pergi. Feng Wuchen dan Baesuang Kong memberi hormat kepada tetua agung sekte pedang ilahi. Feng Wuchen dan Baesuang Kong menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Masuklah, Ye Kuang Tu mengangguk dan berbalik untuk memasuki pavilion alkimia. Feng Wuchen dan Baesuang Kong mengikutinya masuk. Ye Kuang Tu mengendalikan tungku kerajinan dan menatap mereka berdua. Dia bertanya, di mana kamu mendapatkan cincin penyimpanan ini? Saya berhasil, jawab Feng Wuchen. Anda, Ye Kuang Tu menatap Feng Wuchen dengan heran dan mencibir. Aku tidak percaya kau bisa membuat cincin penyimpanan yang begitu kuat. Meskipun kualitas cincin penyimpanan itu sangat rendah, namun itu sempurna. Selain itu, itu adalah cincin penyimpanan dengan lima lipatan. Kau tidak bisa membuatnya. Kau tidak perlu berbohong padaku. Bukan hanya Ye Kuang Tu, tetapi Baesuang Kong juga tidak mempercayainya. Lagipula, Feng Wuchen mengatakan bahwa dia hanyalah seorang alkemis caotik heavenly immortal. Mustahil baginya untuk membuat cincin penyimpanan yang begitu kuat. Lima kali, mata Baesuang Kong hampir keluar dari rongganya. Feng Wuchen ternyata memiliki harta karun yang sangat dahsyat. Ye Kuang Tu adalah Ye Kuang Tu adalah Ye Kuang Tu adalah Penatua Agung dan Ye Kuang Tu adalah Penatua. Pendek kata, terserah padanya untuk mempercayainya atau tidak. Ye Kuang Tu mengerutkan kening. Dia menatap Feng Wuchen dan bertanya, apa syaratmu? Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kami telah menghancurkan gelang Giyok Misterius 10.000 tahun milik Tuan Muda Sekte Kaca berwarna caotik. Kami harap Anda dapat membantu kami mengembalikannya ke keadaan semula. Hanya seorang alkemis dari alam Kaisar Agung caotik yang dapat mengembalikan harta dharma yang begitu kuat. Kami harap Anda dapat membantu kami, kata Feng Wuchen dengan sopan. Gelang Giyok Misterius 10.000 tahun. Ye Kuang Tu terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu benar. Ye Kuang Tu berhenti memurnikan dan mengambil gelang Giyok Misterius 10.000 tahun yang rusak. Tangannya yang layu gemetar dan dia tampak sedikit panik. Bai Suang Kong menjadi gugup saat melihat ekspresi Ye Kuang Tu. Setelah sekian lama, Ye Kuang Tu mengembalikan cincin penyimpanan dan gelang Giyok Misterius 10.000 tahun kepada Feng Wuchen dan berkata, Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak bisa membantumu. Tetua Agung, Anda belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu? Tolong bantu, tetua pertama, kata Feng Wuchen tergesa-gesa. Feng Wuchen tidak akan menyerah begitu saja saat ia akhirnya menemukan seorang alkemis Kaisar Surgawi caotik yang bersedia membantunya. Feng Wuchen, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa gelang Giyok Misterius 10.000 tahun ini dibuat oleh seorang alkemis alam Kaisar Ilahi yang kacau. Dengan alamku saat ini sebagai seorang alkemis, mustahil bagiku untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Aku hanya dapat mengembalikan 70% darinya, dan itu sangat sulit. Itu dibuat oleh seorang alkemis Kaisar Surgawi yang kacau. Bai Suang Kong membelalakkan matanya. Penatua Agung, 70% sudah cukup. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jika Anda tidak membantu kami, kami akan mati dalam dua hari, kata Feng Wuchen tanpa ragu. Mungkin ada ruang untuk negosiasi jika dia berhasil mendapatkan 70%. Tetua Agung, tolonglah kami. Bai Suang Kong menangkupkan tinjunya dan berkata. Ye Kuang Tu ragu-ragu sejenak dan berkata, Aku akan membantumu kali ini demi cincin penyimpanan. Terima kasih, Tetua Agung. Feng Wuchen dan Bai Suang Kong menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada Ye Kuang Tu. Tunggu di luar. Aku butuh waktu sehari, kata Ye Kuang Tu. Ia kemudian teringat cincin penyimpanan dan berkata, Mungkin aku tidak membutuhkannya. Pada saat ini, berita bahwa Tetua Agung Sekte Pedang Ilahi yang kacau bersedia bertemu dengan dua junior demi sebuah cincin penyimpanan telah mengejutkan seluruh sekte. Banyak murid bergegas datang. Mereka ingin tahu junior macam apa yang bersedia ditemui oleh Tetua Agung. Kakak senior tertua, mereka berdua. Mereka adalah alkemis. Seorang murid menunjuk ke arah Feng Wuchen dan Bai Suang Kong di luar pavilion alkemis. Siapa mereka? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Murid lainnya bingung. Seorang alkemis dewa kekacauan, kultivasi dan kekuatan jiwanya tidak dapat dideteksi. Kata murid alkemis lainnya. Pria yang disebut kakak senior itu menatap Feng Wuchen dan Bai Suang Kong dan berkata sambil mengerutkan kening, mereka pasti punya latar belakang. Tetua Agung mungkin mengenal mereka. Kalau tidak, mustahil bagi Tetua Agung untuk bertemu mereka hanya karena cincin penyimpanan. Selain murid-murid sekte pedang ilahi, beberapa paman seperguruan senior dan paman seperguruan juga datang. Namun, mereka tidak mendekati pavilion teknik pemurnian. Mereka hanya menonton dari jauh. Empat jam berlalu dalam sekejap mata dan Ye Kuang Tu berjalan keluar dari pavilion teknik pemurnian. Seperti yang diharapkan dari cincin penyimpanan dengan kapasitas lima kali lipat. Jauh lebih kuat daripada kapasitas tiga kali lipat. Itu menghemat banyak waktuku. Ye Kuang Tu tersenyum gembira. Tetua Agung, bagaimana kabarnya? Apakah penyempurnaannya berhasil? Bai Suang Kong bertanya dengan cemas. Dia langsung gugup. Ye Kuang Tu menyerahkan gelang giyok misterius 10 ribu tahun yang telah dipugar kepada Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen, aku sudah mengatakan bahwa aku hanya dapat memulihkan 70 persennya. Aku telah melakukan apa yang aku janjikan kepadamu. Cincin penyimpanan ini sekarang menjadi milikku. Tentu saja. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Agung. Aku pasti akan datang ke Sekte Pedang Ilahi yang kacau untuk mengucapkan terima kasih lagi jika aku punya kesempatan di masa depan. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa terima kasih. Ye Kuang Tu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga telah mengambil cincin penyimpananmu. Aku tidak tahu apakah kau bisa bertahan hidup. Semoga kau beruntung. Lagi pula, Sekte Caotik Gleis tidak akan menyetujuinya jika hanya 70 persen. Bukankah 70 persen cukup? Bai Suankong mengerutkan kening. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan berkata, hanya ini yang bisa kita lakukan. Ayo kita pergi ke Sekte Kaca Kekacauan. 3.874 Gelang Diok Mistik 10.000 Tahun disempurnakan oleh seorang pemurni alam dewa kekacauan. Untuk mengembalikan Gelang Diok Mistik 10.000 Tahun yang identik, hanya pemurni alam dewa kekacauan yang dapat melakukannya. Mustahil menemukan pemurni sekuat itu di Stellarsky Domain. Tanpa status dan kekuatan tertentu, mustahil untuk menemui keberadaan Transcendence seperti itu. Seorang pemurni keos Gatir Krealem hanya dapat dilihat karena cincin spasial 5 kali. Oleh karena itu, sudah sangat baik untuk memulihkan 70 persen. Feng Wuchen dan Bai Suankong telah berusaha keras dan mencoba yang terbaik. Mustahil untuk memulihkan Gelang Diok Mistik 10.000 Tahun yang asli. Jika Sekte Kaca berwarna keos tidak menerimanya, Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua Agung, sangat sulit bagi kekuatan jiwa rohmu untuk menyatu dengan bahan pemurnian di tungkumu. Selain kekuatan jiwa roh yang tidak mencukupi, hal itu juga terkait dengan besi mistik kekacauan. Bagaimanapun, artefak yang dimurnikan oleh Penatua Agung bukanlah artefak biasa. Besi mistik kekacauan tidak dapat mencapai usia tertentu, dan terdapat terlalu banyak kotoran dalam bahan pemurnian selama proses pembakaran. Penatua Agung seharusnya menyadari semua ini. Tetua Agung, pemurnian dengan paksa telah menghabiskan banyak kekuatan jiwamu. Itu sangat berbahaya, dan kamu mungkin tidak dapat memurnikannya. Feng Wuchen berbalik dan pergi sambil tersenyum tipis. Jika Anda ingin meningkatkan peluang keberhasilan, Tetua Agung dapat mencoba menggunakan pasir emas api kaisar untuk menghilangkan kotoran. Pasir emas api kaisar memiliki daya isap yang kuat, yang dapat mengurangi konsumsi kekuatan jiwa. Jika besi mistik caotik tidak dapat mencapai usia tertentu, Anda dapat menggunakan besi mistik gagak emas. Kamu bisa menggunakan lebih banyak pasir emas api kaisar, Tetapi jangan gunakan besi mistik gagak emas. Jika Tetua Agung tidak bergegas, semuanya akan terlambat. Setelah mendengar perkataan Feng Wuchen, Ye Kuang Tu terkejut. Matanya yang tua terbelalak, dan hatinya bergejolak. Saudara Feng, apakah kamu serius? Bukankah pasir emas api kaisar digunakan untuk menyatu dengan besi mistik? Besi mistik gagak emas bahkan tidak dapat dibandingkan dengan besi mistik kacau Setelah menyerap kiroh besi mistik. Jika dua besi mistik yang berbeda menyatu, Bukankah besi mistik kacau akan dinetralkan? Bai Suankong menatap Feng Wuchen dengan kaget. Pasir emas api kaisar juga dapat menyerap kotoran. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Besi meteorik gagak emas memang lebih rendah daripada besi meteorik kekacauan. Namun, besi meteorik gagak emas menyerap api dan batu kiokroh, Lalu menyatu dengan besi meteorik kekacauan untuk meningkatkan kekuatan besi meteorik. Bai Suankong menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Alasan mengapa Feng Wuchen begitu akrab dengan penempaan artefak di alam kekacauan adalah karena dia telah membolak balik banyak buku kuno tentang alkemis saat dia berada di klan naga kekacauan. Sebagai seorang alkemis jenius, tidak sulit bagi Feng Wuchen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah alkemis terkuat di dunia manapun. Meskipun rana alkimianya berada di ranah Chaos Heavenly Immortal, kondisi mentalnya jauh lebih tinggi daripada Ye Kuang Tu. Dia benar-benar bisa tahu dari auranya. Ye Kuang Tu tidak bisa menahan diri untuk berseru, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sungguh mengejutkan. Ye Kuang Tu tidak terlalu memikirkannya. Dia segera bergegas ke pavilion alkimia dan, sesuai dengan instruksi Feng Wuchen, menambahkan batu pasir emas kaisar api dan besi mistik gagak emas ke dalam tungku kerajinan. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, sejumlah besar kotoran diserap dan konsumsi kekuatan jiwa berkurang secara signifikan. Penambahan Golden Crow Mystic Iron juga membuat soul power lebih mudah menyatu dengan bahan kerajinan. Ye Kuang Tu telah berhasil menempa senjata ajaib yang awalnya mustahil untuk ditempa. Sebagai seorang alkemis alam kaisar kekacauan, dia telah berhasil menempa artefak abadi kekacauan dengan bantuan seorang junior. Aku benar-benar berhasil. Ye Kuang Tu terkejut dan terperangah. Dia menatap kosong ke arah artefak abadi keos yang memancarkan aura kuat. Itu benar, Ye Kuang Tu telah berhasil menempa artefak abadi kekacauan. Ye Kuang Tu tidak tahu berapa kali dia telah mencoba, tetapi sayangnya, dia gagal. Sekarang, dengan bantuan Feng Wuchen, dia tidak hanya berhasil, tetapi aura artefak abadi kekacauan juga sangat kuat. Ye Kuang Tu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Artefak abadi kekacauan, Tetua Agung telah berhasil menempa artefak abadi kekacauan. Aura artefak abadi kekacauan, dia benar-benar berhasil. Anak itu mengatakan kebenaran. Siapa anak itu? Apakah tingkatan alkimia miliknya lebih tinggi dari Grand Elder? Bagaimana dia tahu? Para tetua, petinggi, dan murid sekte pedang ilahi caotik berseru kaget. Feng Wuchen, Ye Kuang Tu berpikir dalam hati, aku telah meremehkanmu. Jika kau bisa kembali hidup-hidup, aku akan berterima kasih padamu. Tanpa pengingat Feng Wuchen, Ye Kuang Tu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menempanya dengan sukses. Pada saat ini, Ye Kuang Tu yakin bahwa Feng Wuchen adalah orang yang telah menempa cincin luar angkasa kelima. Feng Wuchen hanya membutuhkan mata dan auranya untuk membuat penilaian yang paling akurat. Tanpa api pemurni yang sangat mengerikan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak ada alkemis jenius biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Bai Suankong bergegas menuju sekte kaca berwarna caotik. Wilayah Stellarski sangat besar, jaraknya sangat jauh dari sekte pedang ilahi yang kacau ke sekte kaca berwarna yang kacau. Saudara Feng, bagaimana jika tuan muda sekte kaca berwarna caotik tidak menerimanya? Kita tidak akan bisa keluar jika kita pergi ke sana. Bai Suankong menatap Feng Wuchen dan bertanya. Sekte kaca berwarna kacau sangat kuat. Mereka tidak akan menerima 70% dari gelang giyok misterius 10 ribu tahun. Saat itu, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Feng Wuchen melirik Bai Suankong dan tersenyum, kamu tampaknya khawatir ketika mengatakan itu, tapi aku tidak melihat apa yang kamu khawatirkan. Saudara Feng, saya tidak suka dengan apa yang Anda katakan. Apakah saya harus menunjukkan kekhawatiran saya? Lagipula, aku seorang pria. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku panik? Bai Suankong langsung memutar matanya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, baru 70% yang berhasil dikembalikan. Sejujurnya, tidak ada yang mau menerimanya. Namun karena ini kesalahan kami, kami harus mengembalikannya kepada pemiliknya meskipun kami tidak menerimanya. Tidak ada yang tahu apa hasilnya nanti. Suatu hari kemudian, Feng Wuchen dan Bai Suankong tiba di sekte kaca berwarna caotik. Gelombang aura yang sangat kuat menyebar dari istana. Sungguh menakjubkan. Tidak heran kalau itu adalah kekuatan terkuat di batasan langit bintang. Bahkan lebih kuat dari sekte pedang kekacauan. Seru Feng Wuchen. Di luar sekte, beberapa murid menghentikan Feng Wuchen dan Bai Suankong. Salah satu dari mereka bertanya, Siapa kamu? Feng Wuchen, Bai Suankong. Feng Wuchen dan Bai Suankong berkata bersamaan. Jadi kalian berdualah yang merusak gelang giyok misterius 10 ribu tahun. Sebaiknya kalian mengambilnya kembali. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya. Salah satu murid tiba-tiba menjadi galak. Saya akan melapor kepada ketua sekte dan tuan muda. Salah satu murid segera berlari masuk. Pulih. Murid lainnya berkata dengan galak, Hanya alkemis alam kaisar Dewa Caotik yang dapat mengambil kembali harta karun yang telah disempurnakan oleh alkemis alam kaisar Dewa Caotik. Apakah mereka memenuhi syarat untuk meminta bantuan alkemis alam kaisar Dewa Caotik? Apakah gelang giyok misterius 10 ribu tahun telah ditemukan kembali? Murid terkemuka itu bertanya dengan dingin. Sudah pulih? Feng Wuchen menjawab dengan lembut. Silakan ikuti aku. Murid yang memimpin-memimpin Feng Wuchen dan Bai Suankong masuk. 3.875 Sekte Caotik gelai sungguh agung dan menakjubkan. Banyak istana megah didirikan di puncak gunung, memancarkan aurak agungan. Itu memang kekuatan terkuat di batas Stelarski. Kedatangan Feng Wuchen dan Bai Suankong menyebabkan semua orang di Sekte Glasir kacau keluar dari istana mereka. Mereka ingin tahu siapa yang berani merusak gelang giyok misterius 10 ribu tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memperbaiki gelang giyok misterius 10 ribu tahun dalam tiga hari. Feng Wuchen dan Bai Suankong tiba di alun-alun. Tatapan semua orang dari Chaos Glice Sekter 7 pada mereka. Seolah-olah mereka sedang menyambut seorang tokoh penting. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Saudara Feng, ada begitu banyak orang yang menonton. Apakah kamu tidak khawatir? Bai Suankong bertanya dengan suara rendah. Dia terkejut melihat wajah tenang Feng Wuchen. Ketenangannya jelas bukan suatu akting. Apakah ada gunanya khawatir? Feng Wuchen bertanya sambil mengamati jajaran atas Sekte Kaca-Kacau. Kaisar Chaotik ke-9 puncak. Orang ini seharusnya adalah Master Sekte. Para tetua lainnya semuanya adalah Kaisar Chaotik ke-6 dan seterusnya. Sekte Chaotik Glice memang tidak sederhana. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Selain Kaisar Chaotik, ada banyak Master Ilahi Chaotik dan para ahli Master Ilahi. Feng Wuchen dan Bai Suankong memberi hormat kepada Ketua Sekte dan para Tetua Sekte Kaca-Kaca. Feng Wuchen dan Bai Suankong menangkupkan tangan mereka dan membungkuk dengan sopan. Karena mereka berada di wilayah orang lain, mereka harus bersikap sopan. Apakah kalian orang yang merusak gelang giyok misterius 10.000 tahun? Seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin bertanya dengan suara yang dalam. Aura yang bergelora menyebar darinya. Aura itu menakjubkan dan agung. Pria ini adalah Master Sekte dari Sekte Chaotik Glice, Jiang Moshing. Dia telah mencapai puncak ke-9 alam Kaisar Chaotik dan hanya setengah langkah lagi dari alam Kaisar Dewa Keos. Sebelum Feng Wuchen sempat bicara, Bai Suankong berbicara terlebih dahulu, akulah yang merusaknya. Huff, beraninya kau melakukan hal itu? Beraninya kau merusak gelang giyok misterius 10.000 tahun? Tahukah kau betapa berharganya itu? Seorang tetua berjubah hitam berteriak dengan marah. Wajahnya yang keriput sangat suram. Dia adalah tetua agung Sekte Glacir Kacau, Luo Kiankun. Tetua ketiga berteriak dengan marah, sekalipun kau punya seratus nyawa, itu tidak akan cukup. Wajah Bai Suankong menjadi dingin saat mendengar perkataan tetua ketiga. Dia jelas-jelas marah. Namun karena itu memang kesalahan mereka, mereka bertahan dan tidak membantah. Feng Wuchen melirik tetua ketiga, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Itu murni kecelakaan. Selain itu, kami tidak tahu bahwa Tuan Muda dari Sekte Chaos Glacir ada di dekat sini. Itu benar-benar kecelakaan. Master pavilion miriat dan dan orang-orang di restoran dapat membuktikannya. Bai Suankong menambahkan. Di mana harta karunku, suara Tuan Muda Sekte Kaca berwarna kekacauan terdengar saat seorang pria berjubah putih muncul. Orang ini adalah Jiang Wuyun, Tuan Muda dari Sekte Chaotik Glacir yang pernah ditemui Feng Wuchen sebelumnya. Feng Wuchen mengeluarkan gelang diok misterius 10.000 tahun dan melemparkannya ke Tuan Muda Sekte Kaca berwarna kacau. Gelang diok misterius 10.000 tahun telah pulih, tetapi baru pulih 70%. Jiang Moshin menatap Feng Wuchen dengan heran. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mereka bisa menemukan seorang alkemis dari alam Kaisar Chaos untuk membantu mereka? Luo Qian Kun terkejut. Para tetua dan petinggi lainnya juga tidak dapat mempercayainya. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi Feng Wuchen untuk menemukan seorang alkemis ulung yang dapat memulihkan gelang diok misterius 10.000 tahun, apalagi untuk memulihkan 70%. 70%. Jiang Wuyun berkata dengan dingin, gelang diok misterius 10.000 tahun milikku jauh lebih kuat dari ini. Apakah kau mencoba menipuku dengan 70%? Bai Suankong mengerutkan kening dan berkata, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami tidak bisa membodohimu. Siapa yang membantumu memulihkan gelang diok misterius 10.000 tahun? Tanya Master Sekte Jiang Moshin. Tetua agung dari Sekte Pedang Ilahi yang kacau, Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh. Jiang Moshin mencibir dan berkata, benar-benar bajingan tua itu sungguh mengejutkan. Luo Qian Kun mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, bajingan tua Yekuang Tu itu tidak akan bertindak dengan mudah. Lagipula, kamu tidak memenuhi syarat untuk menemuinya, apalagi memintanya untuk bertindak. Bagaimana kamu melakukannya? Aku menggunakan cincin luar angkasa sebagai gantinya. Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh. Bai Suankong melanjutkan, Tuan Muda Liuli, kami tidak ingin merusak gelang Anda. Ini adalah yang terbaik yang dapat kami lakukan. Tidak mungkin bagi kami untuk mengembalikannya ke 100%. Kami dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Muda Liuli. Kami berharap Tuan Muda Liuli dapat menerimanya. Saya tidak menerimanya. Wajah Jiang Wuyun langsung berubah dingin. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan Bai Suankong dan berkata dengan dingin, kalian ingin aku bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak kalian sengajakan. Mengapa? Kamu pikir kamu siapa? Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Aku memberimu waktu tiga hari. Kau tidak bisa melakukannya. Gelang diok misterius 10 ribu tahun dibuat oleh seorang alkemis alam kaisar ilahi yang kacau. Kau baru memulihkan 70% darinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seperti yang diharapkan. Feng Wuchen benar. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menerimanya. Jika Tuan Muda Liuli tidak menerimanya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Kalian semua, bunuh mereka. Perintah Jiang Wuyun dengan dingin. Tuan Muda Liuli, kami telah memulihkan 70% darinya. Anda tidak perlu membunuh kami. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Mengapa sekte kacau-kacau harus mempersulit kami? Wajah Bai Suankong langsung berubah dingin. Membuat hal-hal menjadi sulit. Aku sudah memberimu cukup waktu dan kau sudah memulihkan 70% darinya. Jika itu orang lain, kau pasti sudah mati. Kata Jiang Wuyun dingin. Ia pikir ia cukup murah hati. Bai Suankong ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen menghela nafas dan berkata, apa yang dia katakan masuk akal. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Jika mereka memiliki latar belakang yang kuat, sekte caotik gelais akan memiliki sikap yang berbeda. Kalian semua, bunuh mereka. Perintah Jiang Wuyun sekali lagi. Ya, Tuan Muda, seorang master ilahi agung yang kacau menerima perintah itu dengan hormat. Ia mengeluarkan pedang panjang dan melesatkannya dengan kecepatan kilat. Aura pembunuhnya yang dingin mengunci Feng Wuchen dan Bai Suankong. Tuan, cepat panggil binatang api misterius yang kacau. Suara Long Senjian yang cemas terdengar. Feng Wuchen mendesah dalam hati. Ini adalah satu-satunya cara. Feng Wuchen yakin bahwa selama binatang api misterius caotik muncul, semua orang di sekte caotik gelais akan berlutut ketakutan. Sialan, wajah Bai Suankong berubah dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Melihat caotik Great Divine Master mendekat dan mengayunkan pedangnya ke arah mereka, Bai Suankong hendak menyerang. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tua dan agung terdengar. Desir. Ding. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan menangkis pedang guru ilahi agung dengan jarinya. Ia langsung melenyapkan kekuatan guru ilahi agung. Penatua agung, Feng Wuchen dan Bai Suankong terkejut dan ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah mereka. 3876. Tak lain dan tak bukan adalah Ye Kuang Tu, tetua agung dari sekte pedang ilahi caotik. Feng Wuchen dan Bai Suankong tidak percaya bahwa Ye Kuang Tu akan membantu mereka. Sekte pedang ilahi yang kacau memang kuat, tetapi jauh lebih lemah daripada sekte kaca berwarna yang kacau. Ye Kuang Tu mengambil risiko untuk membantu mereka. Ye Kuang Tu. Jiang Moshing mengerutkan kening dan bertanya, Ye Kuang Tu, apa yang kamu lakukan di sini? Master Sekte Liu Li, tolonglah aku dan lupakan masalah ini. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan 70%. Mengapa kau harus mempersulit kedua junior? Ye Kuang Tu tersenyum tipis. Ye Kuang Tu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekte kaca berwarna kacau tidak perlu membantumu. Jiang Moshing berkata terus terang. Ye Kuang Tu, aku tidak menyangka kau akan membantu kedua junior ini hanya demi sebuah cincin interspatial. Jika kau tidak bisa menyempurnakannya, aku bisa menyempurnakannya untukmu. Luo Qian Kun mencibir. Aku butuh cincin interspatial. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah mengambil cincin interspatial miliknya. Ye Kuang Tu tersenyum tipis. Penatua Agung Ye, aku bisa melupakan masalah ini jika kau bisa pulih sepenuhnya. Sayangnya, kau hanya bisa pulih 70%. Jika kau bersikeras ikut campur, jangan salahkan Sekte kaca berwarna kacau karena bersikap kejam. Jiang Wuyun berkata dengan dingin. Ye Kuang Tu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Jiang, gelang giyok misterius disempurnakan oleh seorang alkemis alam kaisar ilahi yang kacau. Sekarang sudah pulih 70%, Anda dapat memintanya untuk memulihkannya, bukan? Apakah menurutmu semudah itu mengundang seorang alkemis dari alam kaisar ilahi caotik? Aku tegaskan sekali lagi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang juga. Jiang Moshing berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Wajah Ye Kuang Tu menjadi gelap. Ye Kuang Tu adalah seorang alkemis dari alam kaisar ilahi caotik, tetapi sekte kaca berwarna caotik tidak memberinya muka apapun. Dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Luo Qian Kun mencibir mengejek, Ye Kuang Tu, jika kau ingin ikut campur, aku tidak akan menghentikanmu. Bahkan jika aku membunuhmu, Master Sekte Pedang Ilahi tidak akan mengatakan apapun, karena kau sedang mencari kematian. Sambil berbicara, Luo Qian Kun melepaskan kekuatan jiwanya yang mengerikan dan mengunci Ye Kuang Tu. Jika Ye Kuang Tu ingin mati, Luo Qian Kun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Penatua Agung, jangan khawatir. Mereka tidak akan memberikan muka sedikitpun padamu, kata Feng Wuchen dengan tergesa-gesa. Tetua Agung, kami sudah sangat berterima kasih karena Anda telah membantu kami memulihkan 70% kekuatan kami. Anda tidak perlu mengambil risiko lagi untuk kami. Itu tidak baik untuk Sekte Pedang Kekacauan, Bai Suan Kong menambahkan. Ye Kuang Tu melirik Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum, Wah, sejujurnya, tetua ini mengambil risiko karena dia egois. Tetua ini dapat melihat bahwa kamu tidak sederhana. Di masa depan, tetua ini harus bergantung padamu. Feng Wuchen telah membantu Ye Kuang Tu berhasil menempa alat abadi kekacauan purba. Ye Kuang Tu tidak yakin apakah Feng Wuchen benar-benar kuat, jadi dia mengambil risiko. Swiss! Swiss! Pada saat ini, lebih dari 10 sosok muncul. Mereka adalah Master Sekte Pedang Ilahi Chaotik, para tetua, dan petinggi Sekte Pedang Ilahi Chaotik. Master Sekte Pedang Ilahi, apakah kalian juga ingin ikut campur? Jiang Moshing menatap mereka dengan dingin dan bertanya sambil mencibir. Ketua Sekte Pedang Ilahi melirik Jiang Moshing dan memarahinya lewat transmisi suara, Tetua Agung, apakah kamu gila? Sekte Pedang Ilahi tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Sekte Liuli. Tahukah kamu berapa banyak orang yang akan kamu bunuh dengan melakukan ini? Salam, Master Sekte Pedang Ilahi. Feng Wuchen dan Bai Suankong segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ketua Sekte Pedang Ilahi melirik Feng Wuchen dan Bai Suankong lalu mengangguk sedikit. Master Sekte, jangan marah. Aku sudah mempertimbangkan ini sebelum membuat keputusan ini. Feng Wuchen jelas bukan orang yang sederhana. Meskipun keputusan ini egois, jika tebakanku benar, masa depan Sekte Pedang Ilahi Chaotik bergantung pada Feng Wuchen. Kata Yekuang Tu melalui transmisi suara. Bagaimana jika kamu salah? Tanya Master Sekte melalui transmisi suara. Yekuang Tu melirik Feng Wuchen dan berkata melalui transmisi suara, jika aku salah, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ketua Sekte Pedang Ilahi sangat marah tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Yekuang Tu jelas-jelas bersiap untuk berselisih dengan Sekte Liuli yang kacau. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kebersi keras ikut campur, aku bisa menganggapnya sebagai provokasi dari Sekte Pedang Ilahi terhadap Sekte Liuli. Kata Luo Qian Kun dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Pedang Ilahi. Luo Qian Kun, kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Aku tidak peduli dengan Kaisar Agung Tujuh Bintang yang kacau. Kau jauh dari tandinganku. Master Sekte Pedang Ilahi membalas dengan tegas dan tidak memberi Luo Qian Kun muka apapun. Kau, Luo Qian Kun langsung marah. Ia menggertakan giginya dan wajah tuanya tampak ganas seolah-olah ia ingin memakan seseorang. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi memandang Jiang Moshing dan berkata, Pemimpin Sekte Jiang, masalah ini awalnya adalah tindakan tidak sengaja dari kedua junior. Namun, mereka telah melakukan yang terbaik. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk pulih hingga 70%. Sebagai kekuatan besar dan Kaisar Besar yang kacau, mengapa Anda harus mempersulit mereka? Master Sekte Pedang Ilahi, bukan harta karunmu yang rusak. Tentu saja kau membicarakannya dengan santai. Ini adalah harta karun yang disempurnakan oleh seorang kultifator alam Kaisar Ilahi yang kacau. Jiang Wuyun berkata dengan dingin. Wajahnya menjadi sangat dingin. Master Sekte Pedang Ilahi, bolehkah aku berasumsi bahwa kau memilih untuk membela kedua junior ini dan menjadi musuh Sekte Liuli? Jiang Moshing bertanya dengan dingin. Aura yang bergejolak dan menakutkan muncul dan matanya menjadi sangat menakutkan. Meskipun Sekte Pedang Ilahi lebih rendah dari Sekte Liuli, Sekte Liuli tidak akan lebih baik dalam perang antara kedua sekte tersebut. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Daripada itu, mengapa kamu tidak memberiku muka dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Pemimpin Sekte Pedang Ilahi mencibir dan juga memancarkan Aura yang menakutkan. Dia sama sekali tidak takut pada pemimpin Sekte Liuli. Ketua Sekte Pedang Ilahi memilih untuk mempercayai Yekuang Tu. Huff, jangan pernah pikirkan itu. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Jiang Moshing mendengus dengan keras dan aura pembunuh yang kuat dan mengerikan meletus. Huff, apakah kau pikir aku takut padamu? Kalau mau kedua belah pihak menderita kerugian, ya mari kita lawan. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi berteriak marah dan segera mengeluarkan Pedang Ilahi yang kacau. Aura dan kekuatan tempurnya melonjak dengan gila-gilaan. Kedua belah pihak menderita kerugian. Wajah Jiang Uyun penuh dengan penghinaan. Dia berkata dengan dingin, pemimpin Sekte Pedang Ilahi, jangan bilang kau melupakan kakekku. Wajah tua ketua Sekte Pedang Ilahi, Yekuang Tu dan tetua lainnya langsung berubah sangat serius. Apakah kakekmu sangat kuat? Bai Suwankong berkata dengan dingin dengan tatapan menakutkan di matanya. Sangat kuat. Jiang Uyun mencibir dengan nada menghina dan berkata, aku tidak tahu seberapa kuat yang kau maksud, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kakekku dapat membunuh kalian semua hanya dengan satu jari. Sekte Pedang Ilahi yang kacau tidak ada apa-apanya di matanya. Kekuatan Zhao Huya memang sangat dahsyat. Dia adalah Kaisar Dewa Cautik lapisan ketiga dan merupakan sosok yang terkenal di wilayah Suci. Tiba-tiba, tawa samar seorang lelaki tua terdengar dari kehampaan di atas. 3.877 Itu, Tuan Kuil Tianhun. Jiang Moxing, Luo Qian Kun, dan para pakar lainnya menjadi pucat saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Tuan Kuil Tianhun, pemimpin Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu terkejut. Tuan Kuil Tianhun, Feng Wuchen mengerutkan kening. Mengapa Master Kuil Tianhun ada di sini? Bai Suwankong terkejut. Dia segera bersembunyi di belakang Feng Wuchen dan berpikir, mengapa orang tua ini ada di sini? Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di kehampaan. Rambutnya putih dan auranya tertahan. Dia tampaknya telah mencapai alam kesempurnaan. Dia adalah Mu Tianhun, Master Kuil Tianhun yang kacau. Puncak sembilan Kaisar Dewa Kekacauan, Feng Wuchen melihat sekilas kultifasi Mu Tianhun. Pakar yang mengerikan seperti itu adalah sosok yang mengerikan dimanapun dia berada di alam caotik. Salam, Tuan Kuil Tianhun. Jiang Mo Xing dan Ketua Sekte Pedang Ilahi membungku hormat. Kong, R. Jangan sembunyi lagi. Katamu Tianhun dengan marah. Pada saat yang sama, dia menatap Feng Wuchen dengan hormat. Kong, R. Kerumunan orang tercengang. Mereka segera melirik Bai Suwankong. Feng Wuchen juga menolai menatap Bai Suwankong dengan heran. Meskipun Feng Wuchen telah menduga bahwa Bai Suwankong memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak menyangka Bai Suwankong ada hubungannya dengan pakar puncak Kuil Tianhun yang kacau. Bai Suwankong, yang bersembunyi di belakang Feng Wuchen, sedikit memperlihatkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum canggung, Kakekmu, apa yang kamu lakukan di sini? Kakekmu, semua orang terkejut lagi dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Orang-orang dari Sekte Glasir Kacau sangat ketakutan dan jiwa ilahi mereka gemetar ketakutan. Wajah Jiang Uyun menjadi pucat dan dia gemetar ketakutan. Sekte Glasir Kacau ingin membunuh Bai Suwankong dengan identitas yang begitu mengerikan. Mereka sedang mencari kematian. Bahkan jika Zhao Huya ada di sini, Mu Tianhun bisa membunuhnya dengan satu jari. Bai, Ketua Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ketua Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu tampaknya telah menebak identitas asli Bai Suwankong. Mereka tidak menyangka Bai Suwankong memiliki latar belakang yang begitu mengerikan. Huff, kamu masih ingat bahwa aku adalah kakek Mumu. Mu Tianhun menegur dengan marah dan melotot ke arah Bai Suwankong. Kuil Bai Suwanyuan Tianhun adalah kakek muda istana Dewa Tianhun nen kakek muda kuil kakek muda kuil muda. Kuil-kuil Tianhun milik Sekte Kuil-kuil-kuil Tian mendengar kuil mendengar suara kuil-kuil. Benar sekali. Tetua Agung Istana Dewa Primal Chaos telah memerintahkan semua pasukan di bawah Istana Dewa Primal Chaos untuk diam-diam mendukung Tuan Muda Balai. Orang-orang Istana Jiwa Surga secara tidak sengaja bertemu dengan Tuan Muda Balai di wilayah Langit Bintang, kata Mu Tianhun dengan hormat. Begitu, Feng Wuchen bertanya, siapa Bai Suwankong bagimu? Identitasnya tidak sederhana. Tuan Muda Balai, Bai Suwankong adalah Tuan Muda Ketiga dari Istana Jiwa Kuno Primal Chaos. Dia juga cucu dari kakak seniorku. Karena dia tidak ingin berkultivasi, dia bertengkar hebat dengan ayahnya dan kabur begitu saja. Dia telah menyebabkan banyak masalah untukmu, Tuan Muda Balai, jawab Mu Tianhun dengan hormat. Benar saja, dia memiliki latar belakang yang hebat. Namun, dia bukan tipe orang yang suka menindas orang lain. Dia juga menyenangkan di mataku. Dia setia dan bertanggung jawab. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku serahkan masalah ini padamu. Jangan ungkapkan identitasku untuk saat ini. Dimengerti, Mu Tianhun menjawab dengan hormat. Mu Tianhun melirik Jiang Mo Xing dan bertanya sambil tersenyum, Ku dengar kau akan membunuh Bai Suwankong. Ketua Aola Jiwa Surgawi, ini semua salah paham, salah paham. Jiang Mo Xing ketakutan setengah mati dan buru-buru mencoba menjelaskan. Luo Qianhun juga berkata dengan takut, Tuan Balai Jiwa Surgawi, kami tidak tahu identitas Tuan Mudabai. Mohon maafkan kami karena telah menyinggung Anda. Jiang Wuyun, gelang diok misterius 10.000 tahun bukanlah harta yang berharga. Kau sudah pulih 70% dan kau masih ingin membunuhnya. Beraninya kau. Wajah Mu Tianhun tiba-tiba berubah dingin. Ia melambaikan tangannya dan gelang diok misterius 10.000 tahun terbang keluar. Retakan. Mu Tianhun melambaikan tangannya dan menghancurkan gelang diok misterius 10.000 tahun. Dia kemudian berkata dengan dingin, Alkemis Alam Kaisar Dewa Cautik mana yang memurnikannya. Minta dia untuk menemukanku. Aku tidak berani. Jiang Wuyun ketakutan setengah mati. Dia merasakan tekanan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Dia tidak puas dengan 70% dari gelang diok misterius 10.000 tahun. Sekarang, gelang diok misterius 10.000 tahun telah hancur. Tak seorang pun dari Sekte Cautik Gleis yang berani mengatakan sepatah katapun. Mereka berani mengancam akan membunuh Bai Suankong. Mereka pasti sudah lelah hidup. Melihat Kong, Er dan yang lainnya bersalah, aku tidak akan melanjutkan ancaman Sekte Kaca-Kaca. Kalau tidak, bahkan 10.000 anggota Sekte Kaca-Kaca tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Mu Tianhun berkata dengan dingin. Rupanya, dia juga orang yang protektif. Terima kasih, Master Istana Tianhun. Jiang Mo Xing dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan menghela nafas lega. Sekte Gelasir kacau diam-diam senang karena mereka tidak terlalu menyinggung Bai Suankong. Master Sekte Pedang Ilahi, Tetua Agung Ye, terima kasih telah mengambil risiko untuk membantu kami. Mu Tianhun menatap Master Sekte Pedang Ilahi dan yang lainnya dan berterima kasih kepada mereka dengan sopan sambil menangkupkan tangan. Sama-sama, Master Istana Tianhun. Master Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu terkejut sekaligus tersanjung. Sekte Pedang Ilahi yang kacau sangat bagus. Aku punya harapan besar padamu. Ulang tahunku sebulan lagi. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi dan para tetua harus hadir. Kakak seniorku juga ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Mu Tianhun tersenyum senang. Terima kasih, Master Istana Tianhun. Master Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu terkejut lagi. Mu Tianhun benar-benar mengundang mereka untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya. Ini adalah sesuatu yang didambakan banyak orang dan banyak negara adikkuasa, bahkan dalam mimpi mereka. Master Sekte Pedang Ilahi, Tetua Agung Ye, saya akan menyambut Anda secara pribadi. Saudara Feng juga harus datang. Bai Suankong tersenyum gembira. Huff, kenapa kau tidak mau kembali bersamaku? Mu Tianhun memarahi Bai Suankong dengan marah. Kakekmu, aku akan kembali dalam waktu sebulan. Tidak mudah bagiku untuk keluar dan bertemu dengan Saudara Feng. Aku tidak ingin kembali. Bai Suankong segera bersembunyi di belakang Feng Wuchen. Kau, Mu Tianhun sangat marah hingga wajahnya memerah. Biarkan dia tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Baiklah, Mu Tianhun menganggup dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Pedang Ilahi, Para Tetua, saya permisi dulu. Ketua Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Setelah berkata demikian, Mu Tianhun menghilang dalam sekejap. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu saling memandang lagi. Mereka tampaknya telah menangkap sesuatu dan bahkan lebih terkejut, seolah-olah mereka disambar petir. Cara Mu Tianhun memandang Feng Wuchen sangat, sangat penuh hormat. Master Sekte Pedang Ilahi dan Ye Kuang Tu sepenuhnya benar. Mu Tianhun adalah kepala istana dari istana jiwa ilahi yang kacau. Bagaimana dia bisa begitu menghormati Feng Wuchen? Astaga, siapakah Feng Wuchen? 3878. Master Sekte, taruhanku benar. Ye Kuang Tu menyampaikan suaranya dengan terkejut. Aku tidak salah. Mata Mu Tianhun dipenuhi dengan rasa hormat. Aku juga pernah melihatnya. Feng Wuchen pasti memiliki latar belakang yang hebat. Master Sekte itu mentransmisikan suaranya dengan kaget. Undangan Mu Tianhun jelas bukan karena Bai Suankong, tetapi karena Feng Wuchen. Sementara Master Sekte dan Ye Kuang Tu terkejut, mereka juga sangat gembira. Setelah Mu Tianhun pergi, tak seorang pun dari Sekte Chaotik Gelais yang berani berbicara. Tatapan mereka ke arah Bai Suankong dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka semua takut Bai Suankong akan berubah pikiran. Jika Bai Suankong benar-benar berubah pikiran, Sekte Glasir Kacau akan hancur dan tak seorang pun akan mampu menyelamatkan mereka. Terima kasih, Saudara Feng. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Bai Suankong akhirnya menghela nafas lega, seolah-olah dia tidak menemukan apapun. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Master Sekte dan yang lainnya. Dia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, terima kasih atas bantuanmu, Master Sekte dan Tetua Agung Ye. Aku akan mengingat kebaikanmu. Sama-sama, Saudara Feng. Pemimpin Sekte itu segera menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis, masalah hari ini sudah selesai. Ketua Sekte dan Tetua Agung Ye, kami pamit dulu. Master Sekte dan Tetua, kami permisi dulu. Bai Suankong menangkupkan tinjunya dan tersenyum gembira. Saudara Feng, Tuan Mudabai, jaga diri baik-baik. Ketua Sekte dan Ye Kuang Tu menangkupkan tinju mereka lagi. Kakak Feng, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum sebagai permintaan maaf. Ini semua salahku karena terlalu impulsif. Aku tidak akan pernah mendengarkan ayahku lagi. Haha, Bai Suankong tertawa gembira. Sangat sayang jika tidak berkultivasi dengan bakat sebesar itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Bai Suankong tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya lalu bangkit dan pergi. Setelah Feng Wuchen dan Bai Suankong pergi, Master Sekte Pedang Ilahi memandang Jiang Moxing dan mencibir. Master Sekte Jiang, demi persahabatan antara kedua sekte kita, aku akan memberimu nasihat. Meskipun Master Aula Jiwa Surgawi tidak mempermasalahkannya, sebaiknya kau segera meminta maaf kepada Aula Jiwa Surgawi yang kacau dan menyelesaikan dendam ini sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan sangat merugikan Sekte Liulimu di masa depan. Terima kasih atas pengingatmu, pemimpin Sekte Pedang Ilahi. Aku akan segera menuju ke Aula Jiwa Surgawi. Jiang Moxing segera menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Aku harap pemimpin Sekte Pedang Ilahi akan memaafkanku atas kesalahanku sebelumnya. Karena Sekte Pedang Ilahi Kekacauan telah menarik perhatian Istana Jiwa Surgawi Kekacauan, Jiang Moxing tidak berani bersikap sombong di hadapan pemimpin Sekte. Sebaliknya, ia harus menjilat pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya harap kejadian hari ini tidak akan memengaruhi hubungan antara kedua sekte kita. Hanya dengan hidup rukun kita bisa menjadi lebih kuat. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi benar. Jiang Moxing mengangkuk. Sekalipun Jiang Moxing diberi 10 ribu nyali, dia tidak akan berani menjadikan Sekte Pedang Ilahi sebagai musuh. Tuan Muda Jiang, aku tahu kau bukan orang jahat. Kau hanya terlalu sombong. Kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu. Untungnya, kau tidak melewati batas kali ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi itu mendesah. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi benar. Jika Jiang Moxing melewati batas kali ini, Sekte Kaca Kekacauan pasti akan hancur. Kau benar, Pemimpin Sekte Pedang Ilahi. Wu Yun pasti akan memperbaiki kesalahannya. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Selamat tinggal, Pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Pedang Ilahi menangkupkan tinjunya dan segera pergi. Sebelum Ye Kuang Tu pergi, dia menatap Luo Qian Kun dan tersenyum. Luo Qian Kun, cincin luar angkasa yang ditukar Feng Wu Chen dengan ku bukan 3 kali, tetapi 5 kali. Dia bahkan membantuku menyempurnakan senjata abadi keos. Ada alasan mengapa aku melindunginya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Kuang Tu menghilang. Apa? 5 kali cincin luar angkasa. Senjata abadi kekacauan. Mata Luo Qian Kun melotot. Jiang Moxing dan para petinggi lainnya juga tercengang. Feng Wu Chen ternyata memiliki cincin luar angkasa 5 kali dan bahkan membantu Ye Kuang Tu menyempurnakan senjata abadi kekacauan. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Kota Tianxing. Feng Wu Chen dan Bai Suan Kong kembali ke lantai 3 restoran untuk minum. Demi menyampaikan permintaan maafnya, Bai Suan Kong terus bersulang untuk Feng Wu Chen. Ia tampak tidak akan menyerah sampai ia membuat Feng Wu Chen mabuk. Melihat Bai Suan Kong yang hampir gila karena minum, Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum, Ada apa? Tidakkah kau akan memberitahuku siapa dirimu? Siapa aku? Bai Suan Kong tercengang. Tak lama kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Feng, Feng, bukankah kamu sudah tahu? Mu Tianhun adalah adik laki-laki kakekku, Jadi aku harus memanggilnya kakekmu. Aku biasanya memanggilnya si tua saja. Saya tidak tahu siapa anda, Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Baiklah. Melihat bahwa aku telah berbuat salah padamu Dan bahwa kita telah menghadapi kematian bersama Selama pertemuan pertama kita, Aku akan menceritakan semuanya padamu. Kau benar-benar temanku. Bai Suan Kong tersenyum tak berdaya. Segera setelah itu, Dia memberitahu Feng Wu Chen identitasnya tanpa menyembunyikan apapun. Apa yang dikatakan Bai Suan Kong persis sama dengan apa yang dipelajari Feng Wu Chen dari Mu Tianhun? Jelaslah bahwa Bai Suan Kong sangat mempercayai Feng Wu Chen. Tuan muda Bai, Anda benar-benar hebat. Anda adalah tuan muda ketiga dari kuil jiwa kuno keos. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, Ceritakan tentang kedua saudara anda. Bai Suan Kong minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum pahit, Huh, aku sudah lama tidak bertemu kedua saudaraku. Mereka sangat baik padaku saat aku masih kecil. Sekarang aku bahkan tidak bisa bertemu mereka. Mengapa? Apakah mereka? Feng Wu Chen menebak. Mereka tidak mati. Bai Suan Kong berkata sambil tersenyum, Kuil jiwa kuno keos adalah pasukan bawahan kuil keos. Kuil keos memiliki divisi tempur yang sangat kuat yang disebut pengawal dewa perang. Setiap pengawal dewa perang sangat kuat. Selain itu, Mereka pasti berada di atas alam kaisar keos. Ku dengar pengawal dewa perang terkuat adalah yang mulia surgawi keos. Pengawal dewa perang dikelola oleh pelindung tertinggi kuil keos. Pelindung tertinggi. Feng Wu Chen berpikir, Binatang api keos suan adalah pelindung tertinggi kuil keos. Siapa pelindung tertinggi itu? Apakah dia lebih kuat dari keos suan fire beast? Apakah kedua saudaramu bergabung dengan pengawal dewa perang? Feng Wu Chen menebak. Itu juga pertama kalinya Feng Wu Chen mendengar tentang pengawal dewa perang. Bai Suan Kong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Ku dengar dari kakekku bahwa mereka belum melakukannya. Seleksi pengawal dewa perang sangat ketat. Selain itu, mereka harus menyelesaikan misi tertentu sebelum dapat bergabung. Kedua saudaraku belum lulus ujian. Bahkan tuan muda dari kuil jiwa kuno keos tidak dapat mengandalkan koneksi. Para pengawal dewa perang dari kuil kekacauan terbuka terhadap seluruh alam kekacauan. Keberadaan pengawal dewa perang merupakan simbol kekuatan dan status. Dalam keadaan normal, kuil keos tidak akan mengerahkan pengawal dewa perang. Mereka hanya akan dikerahkan saat perang skala besar pecah. Begitu pengawal dewa perang dimobilisasi, sungai darah akan mengalir. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, berharap memiliki pengawal dewa perang. Selama ada pengawal dewa perang, status mereka akan berubah drastis. Sayangnya, ada banyak sekali orang yang gagal dalam seleksi. Sangat sedikit orang yang bergabung dengan Wargat Guar. 3879 Sudah bertahun-tahun. Bai Suankong sudah bertahun-tahun tidak bertemu kedua saudaranya, dan dia belum menyelesaikan apapun. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat terkejut. Bai Suankong mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, tidak bisa menahannya. Pengawal abadi pertempuran sangat ketat. Sangat sedikit ahli yang dapat bergabung dengan pengawal abadi pertempuran, tetapi masih banyak kekuatan di domain primal keos yang ingin bergabung. Bagaimanapun, mereka adalah pengawal abadi pertempuran di bawah istana ilahi primal keos. Feng Wuchen menganggup dan berkata, para pengawal abadi pertempuran memang sangat kuat. Hal ini membuat Feng Wuchen teringat pada pengawal bayangan ilahi. Saat itu, pengawal bayangan ilahi juga merupakan makhluk yang sangat menakutkan, tetapi mereka tidak seketat itu. Bukankah baru saja kukatakan, kaisar primal keos masih yang terlemah. Yang terkuat telah mencapai primal keos heavenly venerable. Bai Suankong tersenyum dan minum segelas anggur lagi. Oh benar, Tuan Mudabai, kau belum memberitahuku apa yang kau lakukan di Stellarsky Domain. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Bai Suankong minum segelas anggur lagi dan mengangkat bahu. Ia tersenyum dan berkata, aku di sini untuk minum anggur. Ku dengar anggur di Stellarsky Domain lebih enak. Karena kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik untuk minum, sepertinya masalah ini sudah selesai. Tawa Samar Master Pavilion Miriat Pil terdengar dari lantai bawah. Tuan Pavilion Pil segudang benar. Masalah ini sudah beres. Datanglah dan minumlah beberapa cangkir. Bai Suankong tersenyum senang. Master Pavilion Pil segudang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu minum. Orang tua itu bukan pecinta anggur. Feng Wuchen berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Master Pavilion Pil segudang. Dia tersenyum dan berkata, Maaf telah merepotkanmu. Master Pavilion Pil segudang tersenyum dan berkata, Kamu sudah membayarnya. Tidak ada masalah sama sekali. Masalah ini telah diselesaikan dengan sangat cepat. Identitas Feng Wuchen memang tidak sederhana. Dia pasti terkait dengan istana jiwa ilahi primal chaos. Master Pavilion Miriat Pil berpikir dalam hati dan berbalik untuk pergi. Yang tidak diketahui oleh Master Pavilion Pil segudang adalah bahwa Mu Tianhun harus bersikap hormat saat bertemu Feng Wuchen. Tuan Mudabai, sudah waktunya aku pergi setelah menghabiskan secangkir anggur ini. Feng Wuchen tersenyum tipis dan perlahan mengangkat cangkirnya. Saudara Feng, kemana kamu pergi? Bai Suankong mengangkat cangkir anggurnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Ji Heavenly Realm Seperti yang kukatakan sebelumnya, kita hanya melewati Stellarsky Domain. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya khawatir saya tidak akan bisa menghadiri perayaan ulang tahun Mu Tianhun. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Alam surgawi tanpa batas. Ekspresi Bai Suankong berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan kaget, Saudara Feng, apakah kamu tahu di mana itu? Itu tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kalau kau ke sana, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Tentu saja aku tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih pergi? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bai Suankong memutar matanya. Bahkan dia sendiri tidak berani pergi, apalagi Feng Wuchen yang lebih lemah darinya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jangan khawatir, aku tidak akan masuk ke sana untuk mencari kematian. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ia meletakkan cangkir anggurnya dan terbang menjauh. Saudara Feng, Apakah kamu benar-benar akan pergi? Bai Suankong berdiri dan bertanya dengan suara keras. Feng Wuchen tidak menjawab. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Sayang sekali perayaan ulang tahun kakekmu terlambat sebulan. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi bersamamu. Bai Suankong bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Setelah Feng Wuchen pergi, Bai Suankong hanya bisa minum sendirian. Setelah meninggalkan kota Tianxing, Feng Wuchen tidak terburu-buru melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, ia tiba di pegunungan dan menemukan sebuah gua untuk berkultivasi. Sudah beberapa hari sejak Feng Wuchen naik ke Chaotic Golden Immortal. Di dalam Divine Ring, puluhan Yuan Spirit Doppelganger tengah berkultivasi dengan gila-gilaan, membantu Feng Wuchen untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Feng Wuchen juga perlu menyerap dan mengubah energi yang dipadatkan oleh Yuan Spirit Doppelganger. Cincin ilahi Feng Wuchen kini memiliki ruang sepuluh kali lebih besar. Puluhan Yuan Spirit Doppelganger telah berkultivasi dengan gila-gilaan selama beberapa hari. Namun, dalam waktu sekitar satu bulan, basis kultivasinya telah meningkat pesat. Dengan kecepatan yang mengerikan saat ini, dia hampir saja berhasil mencapai tahap kedua Chaotic Golden Immortal. Setelah penyerapan sederhana, basis kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Sepuluh kali lipat ruang memang berbeda. Dalam beberapa hari, aku pasti akan menerobos ke tahap kedua Chaotic Golden Immortal. Feng Wuchen tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, ayo kita pergi. Kita masih jauh dari Saint Regen. Mungkin saat kita meninggalkan Tian Xing Domain, Anda akan menerobos ke second stage Chaotic Golden Immortal. Suara Dragon God Sword terdengar. Sambil meregangkan tubuhnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak usah terburu-buru. Sekarang setelah aku mengkonsolidasikan alamku, aku dapat mencoba efek mutiara ilahi penentang surga. Namun, sebelum itu, aku harus menerobos ke tahap kedua Dewa Emas Kekacauan. Jika aku berkultivasi dengan Yuan Spirit Doppelgangerku, aku seharusnya dapat menerobos dalam dua hari. Karena dia akan pergi ke alam surga Wiwiji, semakin kuat dasar kultivasinya, semakin baik. Doppelganger Roh Yuan Dewa Naga Jahat benar-benar hebat. Aku akan meluangkan waktu untuk mempelajarinya di masa depan dan melihat apakah aku dapat meningkatkan teknik ini. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jika dia dapat meningkatkan teknik Doppelganger Roh Yuan-nya, kecepatan kultivasi Feng Wuchen akan menjadi lebih cepat. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Wuchen duduk dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu. Seperti dugaan Feng Wuchen, basis kultivasinya berhasil menembus ke tahap kedua caotik golden immortal. Dengan ruang sepuluh kali lipat, puluhan Doppelganger Roh Yuan sekuat ini. Sesuai dengan dugaanku, Feng Wuchen menyeringai. Kemudian, dengan gerakan tangannya, mutiara ilahi penentang surga muncul di telapak tangannya. Semoga aku bisa menembus alam abadi emas caotik tahap kelima. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Feng Wuchen tidak tahu seberapa jauh dia bisa berkembang. Sambil menutup matanya, Feng Wuchen mulai menyerap energi mutiara ilahi yang menentang surga. Begitu memasuki kondisi kultivasi, Feng Wuchen merasakan energi murni yang sangat besar. Seolah-olah banjir telah meletus dan menyerbu tubuhnya dengan ganas. Sungguh jumlah energi murni yang sangat besar. Feng Wuchen terkejut dan senang. Kembar yuan spirit miliknya juga menyerap energi tersebut. Basis kultivasi Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang. Guru, tingkat kultifasimu meningkat. Suara gembira pedang dewa naga terdengar. Tahap ketiga alam abadi emas yang kacau. Alam abadi emas caotik tahap keempat. Tahap kelima alam abadi emas yang kacau. Alam abadi emas caotik tahap keenam. Alam abadi emas caotik tahap ketujuh. Dalam waktu kurang dari dua menit, Basis kultivasi Feng Wuchen naik lima tingkat. Saat ia berhasil mencapai tingkat ke enam, Feng Wuchen dikejutkan oleh efek mengerikan dari mutiara ilahi yang menentang surga. Dia pikir itu hanya akan meningkatkan basis kultivasinya sebanyak tiga tingkat. Dia tidak menyangka akan meningkat lima tingkat. Tahap ketujuh alam abadi emas yang kacau. Aku benar-benar meningkatkan basis kultivasiku sebanyak lima level. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan. Kegembiraan di hatinya semakin kuat. Mutiara ilahi yang menentang surga dari alam abadi emas yang kacau terlalu mengerikan. Kalau ada orang melihat ini, bukankah mereka akan takut setengah mati? Selamat kepada guru karena telah meningkatkan basis kultivasi Anda sebanyak lima tingkat. Kata pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya dengan penuh semangat. Kekuatan ilahi saya telah meningkat pesat. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi dan tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Dengan basis kultivasi dewa emas caotik tingkat ketujuh, kekuatan tempur Feng Wuchen mampu menghancurkan dewa surgawi caotik sepenuhnya. 3.880 Meningkatkan level kultivasi seseorang selalu sangat mengasihkan. Mutiara ilahi penentang surga benar-benar harta karun yang luar biasa. Feng Wuchen tertawa gembira. Tanpa mutiara ilahi penentang surga, tingkat kultivasiku tidak akan dapat meningkat secepat ini. Aku juga perlu mengejar tingkat kultivasi alkemisku. Feng Wuchen tentu saja berharap agar tingkat kultivasi alkemisnya dapat mencapai Chaos Golden Immortal Realm sebelum ia menerobos ke Chaos Heavenly Monarch Realm. Saat itu, ia akan mampu menempa Heaven Devying Divine Pearl. Sekarang setelah tingkat kultivasimu meningkat, senjata dan harta karun ilahimu juga harus ditingkatkan. Sayangnya, hanya ada harta karun berharga di Istana Ilahi Chaos dan tidak ada material bermutu rendah. Kalau tidak, aku akan dapat meningkatkannya untukmu sekarang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan, kami sudah lama menunggu Anda mengatakan itu. Long Senjian bersorak kegirangan. Sekte pedang ilahi kekacauan agak jauh. Istana ilahi pemurnian lebih dekat dan memiliki bahan-bahan yang aku butuhkan. Aku akan membantu kalian meningkatkan harta karun kekacauan terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia terbang menuju Istana Ilahi Pemurnian. Kekuatan tempur Feng Wuchen akan semakin kuat setelah senjata dan harta karun sucinya ditingkatkan ke tingkat harta karun kekacauan. Harta karun di Chaos World dibagi menjadi lima tingkatan, Chaos Magic Tools, Chaos Treasures, Chaos Spiritual Tools, Chaos Immortal Tools, dan Chaos Divine Tools. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi Low Grade, Middle Grade, dan High Grade. Feng Wuchen sekarang adalah seorang alkemis dari Chaos Heavenly Immortal Realm. Tidak sulit baginya untuk meningkatkan pedang Dewa Naga dan Mata Dewa ke level Chaos Treasures. Tingkat kultivasi Feng Wuchen sebagai alkemis mungkin rendah, tetapi kondisi mentalnya mengerikan. Alkemis biasa di dunia kekacauan tidak dapat dibandingkan dengannya. Tuan, siapkan bahan-bahan untuk meningkatkan ke level alat spiritual kekacauan. Sebuah suara gembira terdengar dari baju zira itu. Tuan, saya tidak sabar lagi. Nian Hun tertawa gembira. Jangan khawatir, Istana Dewa Pemurnian tidak terlalu jauh. Kita akan sampai di sana dalam dua jam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen dan Bai Suankong pernah ke Istana Dewa Pemurnian ketika mereka mencari alkemis yang kuat. Sayangnya, mereka tidak menemukan satupun alkemis yang kuat. Setelah dua jam, Feng Wuchen tiba di Istana Ilahi Pemurnian lagi. Istana Dewa Pemurnian mungkin tidak terlalu kuat di domain Stellarski, tetapi statusnya sangat tinggi. Bagaimanapun, itu adalah faksi para alkemis. Semua faksi di Stellarski domain, serta banyak sekali kultifator, sering datang ke Istana Dewa Pemurnian untuk membeli ramuan, artefak, dan tanaman obat. Terakhir kali, Feng Wuchen dan Bai Suankong tidak diusir karena mereka adalah alkemis. Sebaliknya, mereka malah diundang untuk bertamasya. Istana Dewa Alkemis tidak memandang rendah Feng Wuchen hanya karena dia seorang alkemis. Hanya saja dia sedang terburu-buru dan tidak masuk. Akan tetapi, para pengikut yang tingkat alkemiannya sedikit lebih tinggi cenderung sombong. Saudara Feng, melihat kemunculan Feng Wuchen, murid Istana Dewa Pemurnian yang menjaga pintu masuk bergegas menyambutnya. Seorang murid tertawa gembira, Saudara Feng, Anda benar-benar datang. Kakak Yun, Kakak Li, aku datang terburu-buru terakhir kali, jadi kali ini aku sengaja datang untuk melihat-lihat. Aku harap kalian tidak keberatan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum senang. Saudara Feng, Anda tidak perlu mengatakan itu. Alkemis adalah keluarga. Silakan masuk. Kakak Yun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sedang menyapa keluarga dan teman-temannya. Dia sangat sopan. Feng Wuchen mengikutinya ke Istana Dewa Pemurnian dan tersenyum tipis, saya di sini kali ini untuk membeli beberapa bahan pemurnian dan melihat apakah saya dapat memurnikan artefak kekacauan. Semua ini masalah kecil. Banyak orang di Stelarski Domain datang ke Istana Dewa Pemurnian kami untuk membeli semua jenis ramuan dan bahan. Selama tidak terlalu berharga, semua murid dapat membuat keputusan. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Jika kebutuh bahan, aku bisa menyiapkannya untukmu. Kakak Yun tertawa gembira. Terima kasih banyak. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tuan Pavilion Pil Segudang, mungkinkah ini adalah vaksi di balik Pavilion Pil Segudang? Tepat saat mereka tiba di alun-alun, Feng Wuchen secara tidak sengaja menemukan jejak penguasa Pavilion Pil Segudang. Penguasa Pavilion Pil Segudang baru saja memasuki Aula Utama Istana Utama. Kakak Feng, apa yang terjadi padamu? Kakak Yun bertanya dan mengikuti arah pandangan Feng Wuchen. Ia lalu tersenyum dan berkata, hari ini, beberapa kakak senior sedang berkompetisi dalam alkimia. Kudengar akan ada seorang alkemis jenius yang datang ke Istana Dewa Pemurnian nanti. Jadi, suasananya cukup ramai. Begitu, Feng Wuchen menganggup dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Kakak Yun langsung membawa Feng Wuchen ke Gudang Material Istana Dewa Pemurnian. Gudang material yang bisa dimasuki semua murid biasanya berisi beberapa material biasa. Saudara Feng, ini tempatnya. Di sini penuh dengan bahan-bahan pemurnian biasa. Ruangan di sana penuh dengan tanaman obat. Ayo kita pergi. Jika kamu butuh bahan-bahan pemurnian, kita bisa masuk dan mencarinya. Kakak Yun tertawa gembira dan bersikap sangat ramah. Terima kasih banyak, Kakak Yun. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Meskipun itu hanya bahan pemurnian biasa, jumlahnya sangat banyak. Selain itu, ada beberapa bahan pemurnian yang lebih berharga yang disimpan. Mengapa anak itu ada di sini lagi? Beberapa murid kebetulan berjalan mendekat dan melihat Feng Wuchen. Tentu saja, dia datang ke sini untuk membeli bahan pemurnian. Seorang murid mencibir dan berkata. Tepat saat Feng Wuchen sedang mencari bahan pemurnian, ketiga murid itu masuk. Adik Yun, ada apa denganmu? Mengapa kau membawa sembarang orang ke pavilion material? Seorang murid menegur dengan marah. Kakak senior Wang, Kakak Feng datang ke sini untuk membeli bahan pemurnian. Dengan kata lain, bahan untuk memurnikan artefak kekacauan. Itulah sebabnya aku membawanya ke sini. Kakak Yun menjelaskan. Membeli bahan pemurnian. Seorang alkemis Chaos Heavenly Immortal Realem ingin memurnikan artefak kekacauan. Adik Yun, pernahkah kau melihat seseorang dengan kemampuan seperti itu? Seorang murid mencibir dengan nada meremehkan. Coba saya lihat bahan apa saja yang kamu beli. Beberapa bahan pemurnian harganya sangat mahal. Murid lain berkata tanpa ekspresi. Dia bahkan melirik Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, semua bahan yang aku pilih ada di sini. Kakak senior, kamu bisa memeriksanya. Harganya bisa dinegosiasikan. Pasir emas kaisar api. Satu keping adalah seratus batu roh kekacauan. Dua puluh keping adalah dua ribu batu roh kekacauan. Murid itu berkata tanpa ekspresi. Apa, kakak senior Zou, sepuluh potong batu pasir emas api kaisar hanya bernilai satu batu roh kekacauan. Bagaimana mungkin satu potong bernilai seratus batu roh kekacauan? Kakak Yun tercengang saat mendengarnya. Dia menatap Feng Wuchen dengan penuh permintaan maaf. Ini jelas perampokan. Itulah yang aku katakan. Kakak senior Zou melotot tajam ke arah kakak Yun. Setiap keping diok mendalam emas ungu bernilai lima ratus batu roh kekacauan. Jika kau ingin dua puluh keping, kau harus membayar sepuluh ribu batu roh kekacauan. Semua bahan lainnya berjumlah sekitar lima puluh ribu batu roh kekacauan. Kau hanya perlu membayar lima puluh ribu batu roh kekacauan. Kata kakak senior Zou tanpa ekspresi. Lima puluh ribu batu roh kekacauan. Bola mata kakak Yun hampir jatuh. Semua bahan pandai besi biasa ini jumlahnya kurang dari seratus batu roh kekacauan. Kakak senior Zou meminta lima puluh ribu batu roh kekacauan. Saudara Feng, jika kamu tidak mampu, cepatlah pergi. Saudara senior Wang mencibir dan menatap Feng Wu Chen dengan penuh kegembiraan. Baiklah, lima puluh ribu Feng Wu Chen menyetujui tanpa ragu.